Halo Sobat AdSense, Salam Pintar bersama Kaiji Tutor Ekonomi AdSense.id Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai dasar-dasar akuntansi. Kalian siap? Selamat menikmati! Jadi kita akan belajar Basic Accounting Equation. Atau ya, kalau misalkan kita ubah ke dalam bahasa Indonesia namanya Persamaan Dasar Akuntansi. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi Persamaan Dasar Akuntansi. Nah, Persamaan Dasar Akuntansi itu tersusun dari harta itu sama dengan kewajiban plus modal ya. Jadi kita tuliskan di sini, harta itu sama dengan kewajiban plus modal. Atau kewajiban ini juga ada beberapa sumber yang menyebutkan sebagai utang. Jadi artinya sama ya, antara kewajiban dan utang. Jadi kita bisa mengganti komponen kewajiban ini menjadi utang. Ini bisa kita tulis lagi, harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris, bisa kita tuliskan lagi seperti ini. Jadi aset sama dengan liabilitis plus equity. Nah, kalau misalkan Sobat Dasar pengen persamaan yang lebih simpel lagi, bisa kita ringkas menjadi aktifa. Aktifa itu sama dengan pasifa. Artinya yang masuk ke dalam komponen pasifa ini adalah hutang dan modal. Jadi keempat persamaan ini merupakan basic accounting equation. Nah, selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam satu persatu komponen yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama akan kita bahas adalah komponen harta atau aset ya. Jadi kita tuliskan di sini, komponen persamaan. Komponen persamaan dasar akuntansi ya. Komponen persamaan yang pertama adalah harta atau aset ya. Nah, pengertian dari harta atau aset itu adalah berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau pemilik bisnis. Tujuannya untuk menjalankan usahanya ya. Jadi kita artikan di sini bersama-sama harta atau aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau pemilik bisnis ya. Harta untuk menjalankan usahanya. Jadi harta kita artikan sekali lagi adalah berupa sumber daya yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Tujuannya apa? Supaya harta itu dikelola untuk menjalankan bisnisnya. Nah, komponen atau aspek yang berada dalam harta ini kurang lebih ada empat ya. Jadi yang pertama komponen yang terdapat dalam harta. Nah, itu yang pertama adalah kas. Jadi persediaan uang dalam perusahaan ya yang cepat dicairkan. Itu namanya kas. Jadi yang liquid ya. Oke, setelah kas ya yang kedua adalah account receivable ya. Jadi kas ini biasanya ditulisnya dalam bahasa Inggris cash. Nah, komponen yang kedua ini adalah account receivable. Apa itu account receivable? Dalam artian lain sering disebut sebagai piutang. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan menyelesaikan pelayanannya, menyelesaikan pekerjaannya, tapi dia belum dibayar. Itu masuk ke piutang maksudnya ya. Jadi misalkan nih, saya punya perusahaan servis komputer. Ada pelanggan yang menservis komputernya. Sudah jadi, saya kembalikan. Harusnya kan saya dapat penghasilan atau penerimaan. Tapi mereka masih bilang nanti ya tahun depan atau bulan depan saya bayarnya. Nah, itu masuk ke pencatatan piutang bagi perusahaan saya. Oke. Yang ketiga adalah supplies ya. Apa itu supplies? Dalam bahasa Indonesia namanya perlengkapan. Nah, arti perlengkapan itu adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan satu kali pakai dia langsung habis. Contoh yang sederhana adalah ATK. Ballpoint kalau sudah dipakai habis dibuang. Begitu kan? Kertas juga sama. Itu namanya perlengkapan. Nah, yang keempat itu adalah peralatan ya. Peralatan atau bahasa Inggrisnya adalah equipment. Nah, kalau equipment ini yang tidak satu kali pakai habis. Contohnya mesin. Mesin kan nggak satu kali dipakai langsung habis tuh. Jadi, itu adalah perbedaan antara perlengkapan dan peralatan ya. Jadi, jangan sampai salah Sobat Hudson. Kalau perlengkapan itu dia satu kali habis. Tapi kalau peralatan dia tidak satu kali habis. Contohnya adalah mesin, kendaraan, dan yang lainnya. Nah, Sobat Hudson. Jadi, setelah kita membahas komponen dari persamaan dasar akuntansi setelah harta ya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hutang atau kewajiban ya. Yang dalam bahasa Inggris itu liabilities. Kita tuliskan di sini nomor dua adalah hutang. Atau tulisannya biasanya hutang sih ya. Hutang atau kewajiban atau bahasa Inggrisnya liabilities. Nah, hutang itu bisa dibagi menjadi dua golongan atau dua macam. Yang pertama, jenisnya adalah ya, jadi jenis hutang yang pertama atau saya tulis A saja ya. Jadi, yang pertama ini adalah account payable. maksud atau arti dari account payable itu adalah hutang jangka pendek ya. Ini adalah hutang jangka jangka ya. Jangka pendek. biasanya penentuan rentang waktu untuk jangka pendek atau jangka panjang itu didasarkan pada tahun. Kalau jangka pendek sih biasanya tahunnya antara satu bulan sampai dua belas bulan atau maksimal satu tahun. Tapi ada juga beberapa sumber yang menyebutkan untuk jangka pendek itu maksimal satu setengah tahun. Baik, setelah account payable, jadi sunnah yang kedua adalah notes payable. Notes payable. Nah, ini kebalikan dari account payable. Kalau account payable itu adalah hutang jangka pendek, kalau notes payable itu adalah hutang jangka panjang. kalau hutang jangka panjang berarti batas dari hutang jangka pendek sampai ke atas itu namanya hutang jangka panjang biasanya lebih dari satu tahun. Jadi, yang perlu kita pahami di sini adalah kewajiban yang masuk dalam perhitungan dasar akuntansi adalah berupa account payable dan notes payable. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas dalam persamaan dasar akuntansi adalah ekuitas atau equity ya. Jadi, kita tuliskan di sini setelah hutang itu adalah ekuitas. Ya, kita bisa tulis equity ya dalam bahasa Inggris. Equity atau artinya adalah modal. Nah, sama dengan hutang untuk equity itu bisa dibagi menjadi dua macam ya. Jadi, macam yang pertama jenis ekuitas. Macam yang pertama itu adalah share capital share capital ordinary. Nah, apa itu share capital ordinary? Ini sebenarnya seperti pembiayaan atau modal. Jadi, biasanya suatu perusahaan itu kalau ingin menjalankan usahanya mereka butuh dana kan. Dana itu tidak selalu dari hutang. Biasanya juga ada mereka jual saham. Nah, itu masuk ke dalam komponen share capital ordinary. Jadi, kita tuliskan bersama-sama. Arti dari share capital ordinary adalah perusahaan biasanya mengumpulkan dana dengan menjual saham pada investor. Investor jadi pengertiannya adalah jumlah saham jumlah saham yang dibeli oleh mereka atau oleh investor saja. jadi ini adalah pengertian dari share capital ordinary. Nah, selanjutnya setelah kita membahas macam dari ekuitas yakni share capital ordinary yang kedua adalah retain earning. Jadi, kita tuliskan di sini untuk macam dari ekuitas yang kedua adalah retain earning. retain earning. Nah, retain earning ini disusun dari tiga aspek. Jadi, yang aspek pertama adalah revenue atau penerimaan. Jadi, kita tuliskan di sini aspek penyusun ini biasanya disingkatnya CRE ya. biar simple di RE. Di sini kita tuliskan aspek penyusun yang retain earning. Itu yang pertama adalah revenue. Baik, revenue penerimaan. Ini bahasa Indonesia-nya. penerimaan. Baik. Jadi, contoh nih, kalau untuk revenue atau penerimaan, misalnya saya memiliki usaha servis komputer. Ada yang ingin men-servis komputer ke saya. Dikerjakan, selesai, saya kembalikan ke orang yang punya komputernya. Nanti kan saya dibayar. Nah, uang hasil pembayaran servis komputer itu disebut sebagai penerimaan di akun catatan keuangan saya. Itu adalah ilustrasi dari revenue atau penerimaan. Nah, tapi sekali lagi kalau misalkan saya sudah menyelesaikan tanggung jawab saya untuk meservis satu komputer tapi belum dibayar, mereka masih hutang ke saya, itu namanya account receivable atau piutang. Jadi, itu yang tercatat dalam buku akuntansi saya. Jadi, untuk yang revenue ini kalau misalkan sudah dibayar oleh si pelanggannya. Nah, yang kedua itu adalah beban atau disebutnya expenses. Nah, jadi untuk yang beban itu adalah hal-hal atau yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Contohnya, selama masa operasional mereka membutuhkan pegawai. Otomatis pegawai harus dibayarkan. Nah, itu namanya beban upah bagi si perusahaan. Misalnya, dalam operasional membutuhkan listrik, itu berarti beban listrik. Dalam operasional membutuhkan air, berarti itu beban air. Jadi, itu adalah contoh-contoh dari expense. Aspek yang ketiga, yang menyusun return earning setelah revenue, lalu beban atau expenses adalah dividend. 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 Apa itu dividend? Dividend itu adalah biasanya pembagian profit. Kalau masih bingung profit itu apa? Saya tuliskan lagi, profit itu sama dengan laba dan sama dengan keuntungan. pengertian lebih lanjut mengenai dividend itu adalah misalnya, saya punya perusahaan dan perusahaan saya itu menerbitkan saham. Biasanya akan dibeli oleh masyarakat luar. Jadi, ketika masyarakat itu membeli saham saya, otomatis kita bisa artikan mereka sedang berinvestasi di perusahaan saya. Jadi, saya dapat modal dari hasil penjualan saham tersebut. Ketika di akhir periode, kita akan mendapatkan laporan keuangan. Kira-kira perusahaan saya setelah satu tahun beroperasi memiliki pendapatan berapa? Memiliki profit atau keuntungan berapa? Nanti sebagian profitnya akan dibagikan ke pemilik saham dalam bentuk dividen. Sebagian lagi biasanya ditahan. Kenapa harus ada yang ditahan? Karena untuk berjaga-jaga misalnya tahun depan operasional yang membutuhkan membutuhkan pembiayaan yang lebih tinggi. Kalau misalkan tidak ada hutang, maka yang digunakan adalah labai yang ditahan itu. Jadi sekali lagi untuk dividen itu adalah pembagian profit yang diberikan kepada pemilik saham atau investor di suatu perusahaan. Sobat Hudson, demikian pembahasan materi mengenai dasar-dasar akuntansi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Pintar. Sekian Sobat Hudson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Hudson juga bisa mengunjungi Hudson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Hudson. Salam Pintar!